assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya welcome back to my channel yang sekarang ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengubah warna sebuah foto Wow bisa ya warna-warna itu kita ubah bisa ternyata teman-teman tetapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk di subscribe like comment dan share ya teman-teman Oke kita langsung saja ke tutorialnya bagaimana sih cara mengubah warna dari foto tersebut kita tentu harus mempunyai fotonya terlebih dahulu ya teman-teman dan saya akan mengubah background yang ada di sini menjadi warnanya menjadi apa ya warna hijau kayaknya teman-teman nah bagaimana sih caranya langsung ya yang pertama teman-teman harus mendownload dulu aplikasi yang bernama Pitchside Pro ya silahkan lihat di Playstore dan ini berbayar teman-teman tapi mungkin ada yang gratisnya ya teman-teman teman-teman silahkan cari di internet atau cari aja di Google ya teman-teman download di sana Pitchside Pro yang Pro nya teman-teman atau mungkin yang gak Pro nya mungkin bisa juga coba aja dulu ya teman-teman di download di Playstore atau di Google atau apapun namanya itu pokoknya di download dulu aplikasi yang bernama Pitchside Pro ini lalu teman-teman harus melakukan yaitunya kita buka dulu yang kedua dia akan seperti ini tampilannya ya teman-teman Pitchside Pro ini lalu kita get picture dan pilih foto yang akan kita ubah warnanya tadi kita Oke saya ini ya Nah ini kita buat maksimum ya Oke disini kita mempunyai sebuah gambar disini lalu bagaimana sih cara mengubah warna ini menjadi ke hijau yang atau lainnya ya kita coba kita ambil efek ya teman-teman kali lagi kita ambil efek ini efek ya lalu kita cari ke bawah Aduh bentar ya salah kita cari ke bawah disini cari yang namanya hu di sini yahoo teman-teman atau teman-teman ingin abu-abu aja atau white black ini ada sini juga setelah kan teman-teman ambil ini kayak gini juga bisa teman-teman ya ya teman-teman tuh kayak gini juga bagus Oke kita simpan saya cantik kayak gini terlalu nampak saya saya simpan dulu ya Oke bagaimana sih cara kita mengembalikannya kita ubah lagi menjadi warna hijau tadi ya teman-teman kena ambil fuya lalu kita geser yang ini kita bisa tambah ini langsung hijau ini teman-teman ini banyak warna yang teman-teman silahkan teman-teman pilih aja mana yang teman-teman inginkan warnanya ini bisa berubah-ubah warna ya teman-teman oke kita cari aja warna kesukaan teman-teman yang mana oke wow bagus juga ya teman-teman di sini bagus kalian teman-teman langsung kita simpan aja ya kita ambil checklist di sini lalu kita kita export langsung dan kita save picture to album dan kita pilih folder-nya dan kita kita pilih folder-nya yang dipisar aja oke dia udah tersimpan teman-teman dan di sini di aplikasi ini juga terdapat yang namanya sticker bisa nambah tulisan nih teman-teman cantik banget teman-teman dan di sini juga ada emoji dan juga sticker-sticker lainnya oke teman-teman sampai disitu dulu tutorialnya dan jangan lupa untuk di like subscribe dan share ya ini gambarnya tadi teman-teman ini yang abu-abu tadi sebentar kita tunggu yang biru nah ini yang biru tadi teman-teman oke nanti kan oke ini yang aslinya teman-teman dan ini bisa juga kita buat untuk wallpaper teman-teman kita setel untuk wallpaper ya kita tunggu ya dan kita terapkan menggunakan kita buat setel layar utama oke biasa kita simpan wow kayak gini jadi teman-teman cantikkan teman-teman oke sampai disitu dulu tutorialnya jadi jangan lupa untuk di like subscribe dan share video ini juga ya teman-teman oke sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati